bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohim jumpa lagi dengan kreasi V kali ini saya membuat ikat kepala nuansa merah putih ini cocok untuk dipakai anak laki-laki pertama kita akan membuat ikat kepalanya ini ukurannya 4 cm kali 65 cm ini saya membuat dari karton bekas panjang kemudian ditutup dengan kertas sukun berwarna merah selanjutnya ini segitiga terbuat dari karton ukurannya 21 cm kali 13 cm kemudian untuk kertas merahnya ukurannya sama hanya dilebihkan untuk melem lipatan kertasnya untuk kertas berwarna merah ini terbuat dari kertas bufalo kemudian rekatkan kertas karton pada kertas bufalo merah selanjutnya ini untuk lebihnya tinggal dirapihkan dilem ke dalam selanjutnya selanjutnya rekatkan kertas kertas yang segitiga tadi ke kertas yang panjang kemudian lem menggunakan lem tembak jadinya seperti ini kemudian ini untuk rumbai-rumbainya saya memakai saya memakai kertas bufalo berwarna putih ukurannya 16 x 3 cm sebanyak 2 kali kemudian potong-potong bagian tepinya seperti pada video ini untuk rumbai-rumbai tepinya selanjutnya selanjutnya ditempelkan pada bagian bentuk segitiga tempelkan menggunakan lem ini jadinya kemudian kita akan membuat bintangnya ini bintangnya terbuat dari kertas bufalo ukurannya 9 x 9 lipat seperti pada video lipat ke atas kemudian ini ada bekas lipatannya dilipat sampai pada bekasnya ini kemudian ini dilipat seperti pada video ya teman-teman ikuti saja ini untuk membagi kertas menjadi 5 bagian kemudian potong mengerucut sehingga terbentuk bintang segi 5 lipat pada bagian bintang sehingga bintangnya kelihatan lebih timbul lipat seperti pada video kemudian potong sedikit pada bagian tepi untuk memberikan ruang untuk melem pada topi untuk lipatannya ini pojoknya dipotong selanjutnya kita lipat ini space untuk melem bintang pada topi dilipat perhatikan pada video dilipat semua sisinya selanjutnya bisa ditempel dengan menggunakan lem tembak teman-teman bisa menggunakan lem putih tapi ini agar lebih kuat saya memakai lem tembak bintangnya bintangnya sudah jadi kemudian ini kertas panjang berukuran 3 x 21 cm dilipat menjadi 8 bagian kemudian salah satu sisinya digunting segitiga salah satu sisinya berbentuk siksak selanjutnya tempel pada bagian depan topi caranya mudah sekali ikat kepala ini bisa digunakan ketika menari kreasi saat memperingati hari kemerdekaan topi siap untuk dipakai caranya mudah sekali teman-teman bisa mencobanya selamat mencoba jangan lupa like dan subscribe kreasi V terimakasih terima kasih Terima kasih.